jumpa lagi di Jaga Review TV, kembali lagi di video rekomendasi laptop untuk pertengahan tahun 2024 di depan saya kali ini sudah ada senior reviewer Jaga Review untuk laptop ada Rifqi, ada Gantot di video kali ini kita mau bahas rekomendasi laptop di kelas harga berapa ini? buat kali ini di kelas harga 10-15 juta tapi yang kita mulai dulu yang thin and light jadi ini spesifik, 10-15 juta untuk laptop yang tipis dan juga ringan ok, langsung saja kita mulai, tapi sebelum itu disclaimer dulu ok, langsung saja kita mulai rekomendasi laptop untuk kelas harga 10-15 juta untuk kategori laptop tipis dan juga ringan nah, kali ini hostnya bareng sama saya, buat yang nanyain Mas Dedy kemana? lagi di Jerman ya? baru acara lagi ada acara, lagi tugas di Jerman ceritanya kita hijacking channelnya ya? jadi saya akan jadi menggantikan Mas Dedy sebagai host dan walaupun saya tidak mengerti-ngerti sama soal laptop jadi paling tidak, di sini peran saya akan bertanya ke mereka dan berharapnya, semoga pertanyaan-pertanyaan saya bisa mewakili kalian untuk yang awam dan juga, buat kalian yang nanya-nanyain untuk rekomendasi yang lain ada atau tidak, sudah ada ya saat video ini tayang, harusnya sudah ada yang di bawah 6 juta, sudah ada yang 6-10 juta, sudah ada nah, untuk video kali ini kita akan fokus ke laptop tipis dan ringan nantinya akan ada lagi, tapi itu menyusul ya ok, langsung kita mulai, kita mulai dari apa dulu ya? kalau gue mungkin mulai dari harapannya dulu deh harapannya itu 10-15 juta, laptop yang kita harapkan itu seperti apa sih? ok, kalau untuk 10-15 juta sebenarnya ini sudah agak naik level ya soalnya kita harapannya prosesor minimal 6 core 12 thread jadi 6 core 12 thread, dan itu prosesor yang baru jadi kayak, kalau dari Intel ada Intel Core Ultra atau Intel Core generasi 14 atau kalau AMD, kita ambil yang Ryzen 8000 series eh, ketemu ya? ada 10-18 juta sudah bisa dapat prosesor yang baru kalau di bawah 10 juta kemarin kan masih ada yang kayak prosesor-prosesor sebelumnya masih ada dan alasan prosesor baru ini salah satunya juga karena IGP nya kencang yang prosesor-prosesor baru ini kan IGP nya kencang kalian bisa main game AAA di situ kita udah nyoba kayak, Shadow of the Tomb Raider mau nyalain Ray Tracing di Intel Core Ultra tanpa discrete GPU juga bisa, jadi jangan lupa, Cyberpunk Cyberpong juga jalan loh, Cyberpong juga jalan jadi udah, ya IGP nya kencang jadi misal mau buat main game tipis-tipis gitu juga masih bisa biasanya kan yang nyari laptop tipis dan dingan itu untuk kerja ya biasanya bukan buat gaming, tapi ternyata di prosesor yang terbaru ini buat gaming pun lancar ya? buat gaming pun lancar selain itu dia juga untuk yang Core Ultra sama Ryzen 8000 series, dia ada NPU nya ini 2024 banget ya 2024 banget EA EA tops lu berapa bro? lanjut untuk berikutnya masalah layar ya layar kita harapannya, bukan harapan sih, udah wajib minimal IPS 100% sRGB dengan resolusi minimal Full HD oke setelah itu untuk RAM juga wajib dual channel minimal 16GB ini kalau misal ada yang laptop yang RAM nya 8GB gitu dan single channel itu kita maafkan asalkan emang RAM nya bisa di upgrade jadi misal 8GB masih ada 1 slot tambahan bisa kita tambah jadi 16GB gitu kita bisa masukin juga kalau memang ada yang kayak gitu terus storage harus SSD jelas minimal 512 terus yang ini punya sistem keamanan biometrik seperti fingerprint gitu ya fingerprint scanner ya infrared camera gitu jadi buat login ke Windows terus kalian gak perlu ngetik password tinggal fingerprint sama infrared camera gitu salah satu gak harus dua-duanya sip sip abis itu webcam nya minimal 1080p ini berat juga kalau webcam ya berat soalnya sebenernya tuh kita masih nemu beberapa yang 720p 720p tapi pertimbangannya adalah di harga 10 juta udah banyak yang 1080p oh i see jadi kenapa yang 10 sampai 15 juta enggak kan gitu kan dan webcam ini juga lumayan penting ya buat kalian yang pakai laptop untuk meeting online kayak gitu jadi salah satu pertimbangan ah takut gambarnya jelek kayak gitu kan itu bisa jadi pertimbangan terus yang terakhir ini laptop lain dengan spesifikasi ini masih bisa dipertimbang apa? dengan spesifikasi di bawah ini masih bisa dipertimbangkan jika memang ada hal yang sangat menarik gitu misal dia menawarkan performa yang kelewat kenceng untuk harganya gitu seandainya misal emang ada syarat yang gak dipenuhi bisa kita masukin kalau emang ada dan yang terakhir ini laptop thin and light bukan laptop gaming berarti kalau misalnya Asus itu ZenBook, VivoBook Lenovo Yoga sama IdeaPad I see bukan IdeaPad gaming ya bukan IdeaPad aja IdeaPad gaming sekarang udah gak ada ya eh udah gak ada ya? oh iya ganti jadi lock benar-benar oke 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 nah udah itu aja, itu aja udah banyak sih sebetulnya udah banyak justru semakin spesifik persyaratan kita tuh bisa membuat opsi yang begitu banyak di pasaran ini semakin ini ya semakin sempit opsinya gitu biar kalian gak terlalu bingung juga biar tau-tau bisa kita ada 20 rekomendasi yang ada kalian bingung gitu ya benar-benar ini standar yang kita punya nanti opsinya ada apa aja mari kita langsung bahas aja kita juga bingung kalau 20 busy laptop nah itu bahasnya juga capek oke langsung aja kita mulai laptop pertama ada apa? mas Gato dulu mungkin oke yang pertama ini ada apa nih Lenovo IdeaPad Slim 5i OLED oke jadi ini laptop dengan prosesor Intel Core Ultra dan layar OLED dari Lenovo yang harganya paling murah kita temukan saat ini saat video ini dibuat murah berarti untuk yang kalian dapet ya bukan berarti bisa dibeli semua orang bukan itu yang masih salah paham tuh oke untuk variannya ternyata ada dua jadi bisa pilih apakah yang mau pilih yang murah atau yang paling kencang bedanya dimana tuh? dia yang murah itu pakai Core Ultra 5 125H oke terus yang kencang dia Core Ultra 7 155H harganya? nah ini untuk harganya yang Core Ultra 5 13 juta kembali seribu terus kalau yang Core Ultra 7 15 juta kembali seribu jadi masih masuk di range yang kita ini mantap yang kita pilih tapi mudah-mudahan udah dibaca disclaimer juga ya karena ini harga saat video ini dibuat ya fluktuasi harga laptop itu lumayan ini ya lumayan cepet ya turunnya apalagi dolar gak bisa diprediksi juga iya dolar gak bisa diprediksi pas kita buat video ini harganya segini oke untuk hal yang perlu diperhatikan ya oke yang pertama untuk hal yang perlu diperhatikan ini bisa dibilang cuma bagian RAM nya doang RAM nya doang? iya RAM nya 16GB LPDDR5 jadi ini RAM nya on board jadi gak bisa di upgrade gak bisa di upgrade dia gak ada slot sodium juga jadi emang gak bisa ditambah tapi rasanya 16GB di harga segini udah oke sih masih oke lah masih oke dan lagi orang beli laptop kayak gini gak mungkin buat 3D model iya ini emang buat kerja office untuk meeting dan sebagainya bukan buat render video 4K editing gitu kan bukan tapi kalau editing 1080p mah masih aman lah ya eh tapi harusnya 4K aman ya nih 4K 60 Core Ultra soalnya Core Ultra aman kalau 4K gokil oke poin menariknya poin menariknya jenis prosesor nya dia ada 2 opsi tadi kita udah bilang ada Core Ultra 5 sama Core Ultra 7 itu jumlah core apa jumlah core sama thread nya melimpah itu buat editing video atau yang agak berat-berat dikit lah masih oke terus dia punya NPU jadi bisa komputasi AI secara offline sip terus bodi aluminium soalnya ini idea pad oke biasanya bodi aluminium itu di seri yoga yang lebih premium jadi naik kelas dong berarti naik kelas naik kelas jadi jangan anggap semua IDAP itu bodinya polikarbonat ya iya udah ada beberapa yang naik level sekarang udah naik level terus SSD nya udah 512 tapi harusnya ini masih bisa di upgrade sih diganti masih bisa diganti ini udah NVMe semua kan harusnya harusnya udah udah standar ya syarat syarat terus yang ini menariknya sih layar OLED full HD plus 100% di AC IP3 jadi buat entertainment nontonin film gitu-gitu gak asik ya buat editing gak ada masalah sama sekali gokil lalu dia ada webcam 1080p dengan infrared oke berarti dia ada apa pengaman biometrik juga terus dia garansi khas Lenovo ADP selama 2 tahun terus sama garansi dasarnya juga 2 tahun di cover penuh ya di cover penuh gak terlalu banyak SKB harusnya ya kalau Lenovo ya gak terlalu banyak udah sering kita jelasin juga buat ADP nya Lenovo gimana itunya SKB nya ada satu doang apa tuh kerusakannya gak boleh di part yang sama kalau part yang sama maksimal 2 kali 2 kali aja udah banyak 2 kali itu kayaknya jarang banget gitu kan kita laptop rusaknya di part yang sama sampai 2 kali gara-gara accident itu udah sebenarnya udah agak mencurigakan sih kalau sampai 3 kali itu sengaja ya kayak gitu mencurigakan ya mencurigakan oke mantap itu opsi pertama ya opsi kedua masih Lenovo lagi? atau udah agak di brand? masih Lenovo opsi kedua kita ada Lenovo Yoga 2 in 1 OLED jadi ini Yoga kalau kalian denger Yoga kan kita udah tau ya ini laptop kelas premium dan karena ini namanya Yoga 2 in 1 berarti convertible jadi ini laptop convertible kelas premium dari Lenovo dan ini harganya masih di bawah 15 juta harga pastinya itu 14,799 14,799 masih masuk ini lah masih masuk rekomplasi masih masuk range oke kita mulai dari hal yang perlu diperhatikan sama kalau yang perlu diperhatikan juga RAM nya onboard 16GB jadi gak bisa di upgrade tapi ini udah 16GB juga PDDR5X 6400 jadi kenceng enak ya ngeliat laptop sekarang hal yang perlu diperhatikan nya makin dikit ya makin dikit ini aja udah udah bingung gitu nyari hal yang perlu diperhatikan apa gitu iya itu jadi cuma satu itu aja berarti langsung ke poin menariknya poin menariknya ini pake processor AMD yang baru Ryzen 5 8640HS dan ini punya arsitektur Zen 4 ya 6 core 12 thread jadi kalian mau multitasking apa aja harusnya aman di laptop ini selama emang bukan 3D modeling ya kayak yang kita bilang tadi iya tuh terus berikutnya processor nya juga punya NPU disini jadi kalian tuh kegiatan AI selama software nya emang mendukung software yang mendukung processor nya dia bisa dijalanin disini berikutnya juga IGP nya kenceng ini oh iya ini IGP nya juga kenceng nih IGP nya kenceng nih Rdna 3 ini Rdna 3 sekenceng apa coba kasih penjelasan sekilas sih sekenceng apa itu ya main game AAA 1080p jalan lah lancar harusnya low sampe medium iya gokil ya 1080p sekarang IGP bisa kayak gitu jadi emang udah level up banget ya iya udah level up lah dibanding IGP-IGP generasi-generasi sebelumnya terus berikutnya ini karena ini yoga jelas bodinya aluminium terus form factor nya convertible jadi kalian buat yang misal kayak gini nih convertible gini nah ini dia bisa dipake jadi tablet selain itu dia juga dapet stylus pen jadi buat kalian yang sering nulis notes pake full pen di laptop kayak gitu bisa pake itu juga layarnya 14 inci panel OLED resolusi Full HD plus juga 1920x1200 dan dia color gamutnya 100% DCI-P3 webcam nya udah 1080p ada infrared nya USB 4 nah ini yang lumayan penting ya kalau dulu kan di laptop Intel ada Thunderbolt sekarang di laptop AMD ada USB 4 USB 4 nya juga fungsinya mirip-mirip kayak Thunderbolt di beberapa laptop gitu kalau emang dia mendukung eGPU bisa kita sambungin ke eGPU juga gitu dan itu dia juga garansi 3 tahun nah karena ini yoga dia garansinya 3 tahun yang kelas atas lebih panjang ya lebih panjang dan plus ADP juga next ada apalagi oke yang berikutnya ini ada Lenovo Yoga Slim 7i di OLED nah kalau yang Slim 7i ini tadi kan yoga 7 2 in 1 yang ini gak bisa diubah jadi tablet oh gak bisa diubah jadi tablet jadi yang bentuk klasik lah tapi dari namanya udah OLED cuy berarti ini layarnya OLED masih dong? iya layarnya OLED dan ini karena apa walaupun namanya yoga dia harganya cukup terjangkau oke jadi masih di bawah 15 juta ini kita temukan di harga 14 juta 999 ribu oke jadi masih kembali 1000 kalau bayar 15 juta untuk hal yang perlu diperhatikan sebenarnya masih sama kayak 2 Lenovo yang tadi kita sebutin dia RAM nya onboard jadi emang gak bisa di upgrade tapi ini kapasitasnya udah 16 giga dan speednya speed tertinggi yang didukung prosesor ini itu di 7,4,6,7 MHz jadi gak ada masalah jadi cuma RAM lagi RAM doang ya? tapi udah kenceng gak masalah gue pribadi sih mungkin kalau pertanyaan awam dari gue adalah kayak kenapa opsi-opsi laptop disini gak bisa di upgrade semua ya? tujuannya apa sih maksudnya gitu? biasanya kan bisa di upgrade biasanya gitu biasanya bisa di upgrade ini tujuannya yang pertama ini kan namanya slim jadi dia ngejar bodi setipis mungkin kalau pakai slot Sodim dia bakal tebal oh terus sama satu lagi kalau pakai Sodim speed RAM nya gak bisa setinggi ini oke speed RAM Sodim DDR5 itu cuma 5600 MHz ini sekitar 7,4,6,7 MHz jadi memang ini tinggi banget dan cuma bisa pakai LPDDR5 i see untuk poin menariknya yang laptop ini Lenovo ini dia pakai Intel Core Ultra 5 jadi jumlah threadnya itu melimpah jadi buat multitasking buat yang program berat-berat dia kenceng terus karena ini pakai Core Ultra dia ada NPU nya dalamnya bisa komputasi AI secara over offline terus nah ini yang menarik dia dia udah punya sertifikasi Intel Evo jadi semua yang ada di laptop itu udah dijamin dia performanya kenceng gesit irit baterai fiturnya lengkap i see terus seperti biasa Lenovo Yoga datang dengan bodi aluminium layarnya 14 inci OLED Full HD Plus dan dia touch screen walaupun touch screen bukan 2 in 1 oh ok touch screen dia jadi lebih enak lah buat navigasi kalo lagi scroll-scroll halaman gitu oh cool terus dia webcam nya udah 1080p dia juga ada sensor infrared jadi ada pengalaman biometriknya ada thunderbolt 4 jadi bisa pasang EGBU atau monitor resolusi tinggi terus garansi 3 tahun dengan ADP khas Lenovo ADP ADP gilih Lenovo merajai banget ya kelas harga segini ya ADP nya emang susah sih ya susah dilawan ya ADP nya ya iya salah satu yang susah dilawan ini ADP nya masih ada Lenovo lagi? atau udah kita pilih brand? ganti-ganti oh udah ganti brand gantian gantian kasian yang lain kasian yang lain bukan berarti gak ada oke udah kita masuk ke brand berikutnya ya disini ada Acer Swift Go 14 ini laptop thin and light dari Acer dengan nah ini yang menarik kalo dari tadi kan kita bilang RAM nya 16GB on board gak bisa di upgrade 16GB on board gak bisa di upgrade yang ini Acer ngasih opsi walaupun RAM nya gak bisa di upgrade dia ada 2 opsi RAM yang pertama 16GB yang kedua 32GB jadi kalo kalian ngerasa 16GB kurang kalian bisa ambil yang 32GB langsung harganya beda jauh gak tuh? harganya untuk yang 16GB itu 11,699 sedangkan yang 32GB harganya 13,899 oh beda di 2 jutaan ya? iya beda di 2 jutaan untuk RAM nambah RAM ke 32GB oh iya ini dulu pernah kita review loh tapi yang di review dulu yang Core Ultra 7 kalau yang masuk ini yang kita masukin disini dia Core Ultra 5 Core Ultra 5 oke langsung aja kita lihat hal yang perlu di perhatikan nya ada apa aja? nah kalo untuk kalian perlu di perhatikan ya sama kayak yang tadi RAM nya on board tapi emang karena ini opsinya ada 16 ada 32 jadi emang sesuai kebutuhan kalian aja butuhnya berapa kalian tinggal ambil yang itu berikutnya garansi nya itu 3 tahun tapi kalo Acer 3 tahun plus ADP tapi kalo Acer yang ADP itu cuma 1 tahun pertama aja jadi yang 2 tahun sisanya itu garansi standar garansi standar untuk kalian perlu di perhatikan cuma 2 itu doang? ya cuma 2 itu aja sisanya sih poin menarik ya soalnya kayak yang pertama processor ya tadi udah dijelasin ya ini processor nya Core Ultra 5 juga Core Ultra 5 125H dia punya 14 core 18 thread jadi kalian mau multitasking enak dia udah punya NPU IGP nya udah kenceng dan yang ini udah Intel Evo bodinya metal selain itu ini yang menarik yang ini tuh layarnya pake OLED tapi resolusinya 2,8K jadi bukan kalo yang lain kan biasa Full HD yang ini resolusinya 2880 x 1800 dan dia refresh rate nya di 90Hz eh gak salah 90Hz bener 90Hz dari tadi itu open OLED 60Hz 60Hz kan nah yang ini 90 nih jadi bukan cuma resolusinya yang lebih tinggi refresh rate nya juga lebih tinggi jadi kayak ya buat lo yang udah nyobain monitor dengan refresh rate 60 sama 90 itu berasa itu kan beda kan nah ya itulah yang ini resolusinya 2,8K refresh rate 90Hz terus apa touchpad nya itu bisa jadi media kontrol ini mungkin kalo belum pernah ngeliat agak susah bayanginnya ya tapi mungkin nanti biar video editor nya bisa kasih Birol ya iya bisa masukin Birol dari kemarin ini berarti kayak gestur-gestur di touchpad gitu ya iya kayak gestur dan dia touchpad nya itu keluar lampunya setelah itu webcam nya 1440p nah ini yang lain 1080p yang ini 1440p tapi jangan lupa ini kan Acer webcam nya kan sama noise cancellation yang imba itu iya noise cancellation nya noise cancelling microphone nya Acer tuh eh juara lah pokoknya kita udah kita suka banget lah sama noise cancelling nya udah gitu dia juga kalo keamanan biometrik dia gak pake infrared ya tapi pakenya vizepin reader ya dan dia punya konektor thunderbolt 4 oke lengkap sekali ya lengkap menarik perhatian gue sih jujur aja di layarnya sih kalo spek kan prosesor udah pada mirip-mirip nih iya dia punya kelebihan spesifik tuh di layar OLED nya sama itu webcam nya 1440p gokil sih keren 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 masih ada lagi gak dari Acer? ehh buat dari Acer ada satu lagi ini ada Acer Swift Go Touch Evo go touch ini berarti layarnya touchscreen layarnya touchscreen wihdih harganya gak terlalu nyentuh 15 juta sih kalo yang ini masih 14,2 sekitar 14,2 14,2 kurang seribu ya kurang seribu terus untuk hal yang perlu diperhatikan ini ini lagi-lagi ramnya on board tapi ini udah langsung 32GB gak tanggung-tanggung gak tanggung-tanggung 32GB yaudahlah jadi harus ini buka masuk hal yang perlu diperhatikan sih udah langsung 32 siapa tau pengennya 16 doang wah 32 buat apaan? eh 32 kepake buat AI itu buat editing video oh iya bener editing video tuh semakin gede ramnya semakin kenceng setuju rendernya loh kalo di premiere tim 32 udah merasakan maka butuh layar banyak ya mas yoi betul terus dia garansi 3 tahun plus ADP tapi ADP nya hanya di tahun pertama itu untuk hal yang perlu diperhatikan berikutnya ya belum se imbal Lenovo ya ADP nya berarti ya tapi setidaknya udah ada ADP lah setidaknya udah ada oke buat poin menarik dia pake Intel Core Ultra 5 125H lagi jadi emang jumlah core nya melimpah dia juga ada NPU untuk komputasi AI offline terus seperti nama apa nama laptopnya tadi dia ada sertifikasi EVO ya kita udah sering bahas kelebihannya bisa di cek cek lagi di video video kita berikut apa yang sebelumnya terus dia body metal ini khas seri Swift banget kan Swift itu seri premium jadi wajar kalau body nya metal nah untuk layarnya ini agak beda sama yang tadi yang ini layarnya IPS full HD tapi udah 100% SRGB dan dia udah 90Hz juga oke jadi emang apa buat apa pergerakannya jadi lebih mulus pergerakan di desktop nya mantap udah itu touchpad nya juga bisa jadi media control webcam nya 1440p juga dan noise cancellation nya fiturnya harusnya mirip-mirip lah sama yang Acer yang tadi salah satu favorit kita ya ya itu favorit banget dan dia ada biometrik nya fingerprint sensor oke wow keren-keren banget ya laptop kelas harga segini sekarang ya kayaknya dulu beli harga segini gak kayak gini speknya naik jauh ya sekarang ya naik jauh 2024 tipis ringan tapi bisa diajak kerja berat juga iya gue jawab untuk Acer Lenovo juga keren-keren banget tadi masih lagi dari Acer atau kita pindah ke brand berikutnya kita sekarang pindah ke brand berikutnya oke laptop berikutnya ini kita masuk brand berikutnya ya untuk Acer udah cukup itu udah bagus-bagus semua dan berikutnya ada Pavilion Aero 13 yang ini laptop dengan bobot di bawah 1 kg yang ya tergolong terjangkau lah biasanya kan laptop di bawah 1 kg harganya di atas 20 jutaan yang ini harganya itu di 13.599 untuk yang varian Ryzen 5 dengan storage 512 dan 1499 untuk yang varian Ryzen 7 dengan storage 1 terabyte dan ini Ryzen 8000 8000 8000 8640U sama 8840U udah ya terbaru banget ya baru banget gila kayaknya itu nambah 1,5 juta worth it banget ya storage naik processor lebih kenceng juga ya lumayan lumayan wow oke berarti sekarang mungkin masuk hal yang perlu diperhatikan dulu ya kalau kalian beli ini apa yang perlu diperhatikan sih jangan jelas RAM nya onboard jadi gak bisa di upgrade tapi kapasitasnya udah 16GB untuk poin menariknya dia pake AMD Ryzen 8000 series yang pake arsitektur Zen 4 Ryzen 5 nya punya 6 core 12 thread dan Ryzen 7 nya punya 8 core 16 thread jadi udah kenceng lah ini processor nya juga punya NPU IGP nya kenceng bisa buat gaming SSD nya 1 terabyte untuk yang varian Ryzen 7 terus bodinya metal ukuran layarnya 13,3 inci dengan panel IPS resolusi Full HD Plus di 100% sRGB bobot nya di bawah 1 kg webcam nya 5 megapixel dengan infrared dan garansi 2 tahun plus ADP yang bisa diklaim setahun sekali jadi kalau ini ADP nya setahun sekali doang oke tapi karena 2 tahun berarti 2 kali bisa diklaim 2 kali bisa diklaim 2 kali sekali selama setahun sekali setahun oke yang berikutnya kita ini yang terakhir sih kayaknya ini yang terakhir ini yang terakhir ya yang terakhir oh iya bener-bener yang terakhir ini ada Asus VivoBook S 14 OLED jadi kalau S gini biasanya ini VivoBook yang agak kelas atasnya iya yang premium nya VivoBook rasanya rasa premium rasa premium walaupun belum sampai kelas ZenBook iya yang menarik dia kayak tadi yang sebelumnya yang kayak Pavilion itu dia prosesor nya udah Ryzen 8000 series jadi ini udah yang kekinian banget iya dan harganya menarik juga di 13,5 juta kira-kira oke oke hal yang perlu diperhatikan seperti yang sebelum-sebelumnya rame on board juga selalu itu ya selalu itu ya jadi dari kalian mungkin pastikan aja untuk workflow kalian untuk pekerjaan kalian itu 16GB udah cukup atau belum asal gak ngedit-ngedit yang berat-berat lah harusnya cukup sih tapi ini kayaknya salah deh kita harusnya di awal tadi bikin dulu untuk semua laptop ini hal yang perlu diperhatikan ada satu rame on board jadi langsung ngopor semuanya ya gak usah diulang-ulang gak usah diulang-ulang oke oke 16GB masih bisa diterima juga kok kalau ada yang 68GB on board di kelas harga segini mah gak masuk udah pasti gak masuk susah gak mungkin masuk mau buat kerja aja susah bener terus yang apa hal yang perlu diperhatikan berikutnya dia ini garansi perfect warranty nya ini ADP nya dari Asus ini karena VivoBook dia perfect warranty biasa jadi dia cuma meng-cover 80% dari biaya apa kerusakan kerusakan jadi 20% nya di tanggung pengguna kalau di ZenBook itu kan 100% di tanggung Asus kalau ini 80% doang di tanggung Asus oh jadi mesti keluar duit lagi dikit ya dikit lagi tapi ya setidaknya ada ADP lah setidaknya ada ADP lah dan dia berapa tahun itu 2 tahun ya kalau masalah perfect warranty nya tahun pertama tahun pertama kalau garansi 2 tahun nya itu yang internasional malah oh ini yang menariknya dari Asus ya iya internasional sekarang global semua internasional warranty kalau yang lain masih di lokal-lokal aja gitu kalau lo pakai laptop Asus ini lo lagi traveling ke luar negeri gitu jatuh di GoPro lo bisa ke service center yang ada di negara itu gitu iya cuma kalau perlu diperhatikan aja ya perfect warranty itu claim nya cuma di dalam Indonesia oke kalau yang di luar itu yang bukan perfect warranty itu garansi nya global gitu ini dan yang kayak gini ini yang garansi global ini gak cuma laptop yang kelas belasan juta ya kemarin aku sempat ng-offer yang harga 6 juta juga itu juga dia dapat global apa global warranty juga jadi kalian bisa claim garansi nya di luar negeri juga bisa wih keren 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 laptop di bawah 6 juta bisa kayak gitu tuh dan ada kemarin yang satu masuk di list gua ada yang pakai ADP juga 7 juta iya sama yang 6 juta juga dapat ADP walaupun 80% ya iya setidaknya ada untuk cover kerusakan iya udah ada lah gitu berani juga ya brand-brand ini untuk ngasih ADP di Indo tuh ngeri-ngeri sedep loh ngeri-ngeri sedep harus sih deh harus bisa tau sendiri masyarakat ini kan oportunis jangan kasih ide yang aneh-aneh jangan kasih ide yang aneh-aneh gitu saya tuh dukung brand-brand ini untuk tetap ADP gitu keren keren oke untuk poin menariknya yang laptop Asus ini dia langsung pakai AMD Ryzen 7 yang 8845HS dia udah Zen 4 8 core 16 thread terus IGP nya juga kencang ada NPU juga jadi ini emang keren sih buat harga segini terus layarnya 14 inci OLED udah ini OLED gak usah ditanya resolusinya Full HD Plus terus webcam 1080p dada infrared juga jadi ada pengaman biometrik juga terus tadi seperti kita bilang garansinya 2 tahun internasional dengan ada perfect warranty untuk kelalaian pengguna wah gokil ada lagi dari Asus atau ini udah opsi terakhir? ini udah terakhir ada berapa laptop kita baru saat? kita ada 7 ya ada 7 laptop yang kita rekomendasikan kali ini tapi disclaimer lagi teman-teman ini adalah versi kita kalau misalnya teman-teman ada yang punya rekomendasi lain eh di 10-15 gue ada rekomendasi laptop ini nih gak apa-apa juga ya setelahnya gak usah menganggap opsi kita ini yang paling bener sudi di dunia gak juga kita juga manusia siapa tau waktu bikin list ada yang kelewatan siapa tau harganya sebelumnya diatas terus tau-tau turun kan bisa aja gitu dan ini juga bukan opsi mutlak dari kita bukan wilikan terakhir di yang mau beli juga mungkin kalau kalian lihat ada yang menarik bisa tulis di komentar supaya teman-teman lain yang nyari laptop harga segini juga bisa dapat informasi baru dari kalian dan memang penting juga dari segi penontonnya itu ngerti gitu ya misalnya kebutuhannya apa dan memang harus diselesaikan dengan kebutuhan masing-masing jadi ya itu sih misalnya kalau kalian punya rekomendasi yang lain gak apa-apa tulis aja di komentar oke jadi mungkin itu ya 7 laptop rekomendasi dari Jagat Review apakah nanti ada rekomendasi yang lain? harusnya sih ada kita lihat aja nanti untuk yang ini kan 10-15 juta untuk laptop tipis jandingan jadi ke depannya kemungkinan akan ada lagi terutama kayak laptop gaming belum kita bahas tuh BTO iya kita belum bahas laptop gaming 15 juta menarik ini sih di bawah 15 juta ada pilihannya apa aja kayaknya banyak banget yang gue temuin juga dan kayaknya kalau laptop gaming bakal ada parade brand lokal lagi nih kayaknya oke jadi mungkin sekian dulu thank you yang udah nonton saya Chris disini ada Gatot saya sudah Rifqi jadi sampai jumpa lagi di rekomendasi video berikutnya dadah dadah bye 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 bye